Pendekar-pendekar negeri Thailijili 62. Sebaliknya Tingpek, Juan berulang-ulang mengedipi Bu Yung Noh maksudnya agar lebih baik menolak dan tinggal pergi, sebab dilihatnya Oho Toa dan begundalnya itu bukan manusia baik-baik jika bergaul dengan mereka tentu lebih banyak rugi daripada untungnya. Tapi Bu Yung Noh hanya balas mengangguk tanda memahami maksudnya, lalu menyambung perkataannya tadi, sebenarnya kepandaian saudara-saudara cukup tinggi, ku kira urusan betapa besarnya juga dapat diselesaikan, tapi melihat kejujuran dan kesetia kawanan saudara-saudara, sungguh aku menjadi ingin bersahabat pula dan aku siap untuk mencurahkan sedikit tenagaku ini. Selesai Bu Yung Noh bicara, serentak terdengar sorak gembira semua orang, sungguh tak terduga oleh Oho Toa dan kawan-kawannya bahwa kosoh Bu Yung yang termasyur di dunia ini dengan rendah hati mau terima permintaannya untuk memberi bantuan. Sebaliknya Tingpek, Juan, Kongyakian dan lain-lain merasa bingung. Tapi biasanya mereka taat kepada setiap perintah Bu Yung Noh apa yang diputuskan Seng Junjungan. Selalu mereka turut biarpun Pau Putong yang biasanya suka ngotot juga tidak berani membangkang Kongcuya mereka. Mendengar Seng Piau Ko sudah berkawan dengan lawan-lawan tadi, maka berkatalah Hong Giyokian kepada Toan Ki, Toan Kongcu, mereka takkan berkelahi lagi, harap kau turunkan aku saja. Oh, ya, ya sahut Toan Ki gugup, cepat ya berjongkok untuk menurunkan Hong Giyokian ke tanah. Terima kasih bisik Hong Giyokian dengan wajah merah. Ai, langit tinggi, bumi luas juga ada masanya kiamat, tapi rindu dendam ini selama nyatakan berakhir, demikian tiba-tiba Toan Ki bergumam sendiri menghela nafas. Rupanya dalam sekejap itu terbayang olehnya bahwa sebentar lagi Hong Giyokian akan ikut pergi bersama Bu Yung Hok dan untuk seterusnya susah bertemu pula di dunia seluas ini, sebaliknya ia sendiri akan terlunta-lunta di dunia Kang Ho dengan menanggung rasa duka dan akhirnya akan meninggal dengan rindu dendam. Tiba-tiba Hong Giyokian menegurnya, hektometer. Engkau mengomel apa, Toan Kong Chu? Toan Ki kaget dan tersadar dari lamunannya, cepat ia menjawab, oh, tidak apa-apa, aku, aku sedang melamun. Dalam pada itu Puteng Tojin telah berkata, oh lo Toa, terimalah ucapan selamat dariku. Bu Yung Kong Chu suka memberi bantuan padamu, ini berarti usaha kalian sudah pasti akan berhasil. Jangankan Bu Yung Kong Chu sendiri tiada bandingannya, bahkan bawahannya yang bernama Toan Kong Chu itu pun seorang kosen yang jarang terdapat di dunia persilatan. Mungkin karena dia lihat Toan Ki menggendong Hong Giyokian dengan sikap yang sangat menghormat. Maka, disangkanya Toan Ki sama seperti Teingpek, Ejuan dan lain-lain adalah punggawa Bu Yung Ngo. Maka Bu Yung Ngo cepat memberi keterangan, Toan Heng ini adalah keturunan keluarga bangsawan ternama Ditaili, aku sendiri sangat menghormat padanya. Eh Toan Heng, marilah ku perkenalkan kepada kawan-kawan. Tapi saat itu Toan Ki sedang berdiri di samping Hong Giyokian sambil kadang-kadang melirik dan mengendus bau harum anak darah itu, meski ia tidak berani secara memandang secara terang-terangan ke muka Hong Giyokian, tapi ia sudah puas memandangi tangan si Nona yang putih bersih dan halus itu. Karena itu pada hakikatnya ia tidak mendengar panggilan Bu Yung Ngo maka Bu Yung Ngo berseru pula, Toan Heng, silahkan kemari untuk berkenalan dengan sobat-sobat ini. Namun Toan Ki tetap tidak mendengar yang kelihatan baginya pada saat itu melulu tangan Hong Giyokian yang putih halus itu, lain tidak. Maka Hong Giyokian ikut berkata, Toan Kong Chu, Tiawoko memanggil dirimu. Aneh juga, jika suara orang lain tak didengarnya, suara Hong Giyokian itu seketika didengar oleh Toan Ki, cepat ia menjawab, Oh, ia ada apa dia panggil aku Tiawoko ingin memperkena ikanmu kepada berapa sobat baru itu, kata Hong Giyokian. Tapi Toan Ki benar-benar berat untuk meninggalkan Nona itu, maka tanyanya, dan kau sendiri akan menemui mereka tidak. Kata Hong Giyokian menjadi kikuk oleh pertanyaan itu, sahutnya, mereka ingin bertemu denganmu dan bukan diriku. Jika engkau tidak kesana, maka aku pun tidak kata Toan Ki. Puk Peng Chu Jin adalah seorang tokoh terkemuka kaum petualang, biasanya sangat angkuh dan tidak memandang sebelah metu kepada orang lain. Ia hanya melihat langkah Toan Ki sangat aneh tapi juga tidak memandangnya sebagai seorang tokoh. Ia dengar tanya jawab Toan Ki dengan Hong Giyokian itu, ia salah sangka pemuda itu tidak sudi berkenalan dengan dia, ia tidak tahu bahwa yang terpikir oleh Toan Ki pada saat itu hanya Hong Giyokian seorang saja, segala urusan lain sudah tak digubris olehnya. Meski dalam hati sangat mendongkol oleh sikap Toan Ki itu, namun Puk Peng Chu Jin adalah seorang yang dapat menahan perasaan, maka lahirnya tetap tenang-tenang saja seperti tidak terjadi apa-apa. Melihat perhatian semua orang dialihkan kepada dirinya dan Toan Ki, mau tak mau Hong Giyokian menjadi risih dan kuatir Seng Piawoko salah paham, maka cepat serunya, Piawoko, harap, harap pegang diriku. Tapi Bu Yungok tidak suka mengunjuk kasih mesra mudamu di depan banyak orang, sahutnya, ting to aku, harap kau bantu Piawomue sebentar. Eh Toan Heng, silahkan maju kemari. Toan Kong Chu, kata Hong Giyokian, Piawoko eminta engkau kesana hendaknya engkau suka menurut. Mendengar si nona minta dipayang oleh Bu Yungok dan bukan minta padanya, seketika hati Toan Ki terasa pedih, maka dengan limbung ia berjalan ke tempat Bu Yungok. Toan Heng, segera Bu Yungok berkata, Biarlah ku perkenalkan engkau kepada beberapa orang kosen ini yang ini adalah Pupeng Tot Yang dan itu O Sian Sing, yang itu lagi adalah Song Kong Chu. Ya, ya sahut Teo An Ki. Tapi yang terpikir olehnya adalah, sudah terang aku berada di sampingnya, mengapa dia tidak suruh aku memayang dia, sebaliknya minta pada Piawkonya? Dari sini dapat diketahui bahwa tadi dia minta aku menggendongnya hanya terdorong oleh keadaan terpaksa saja, bila waktu itu Piawkonya dapat menggendong dia, tentu dia akan minta tolong pada Seng Piawko dan tidak nanti memperbolahkan aku menyentuh badannya. Bahkan Tingpek Juan, Kong Yakian dan lain-lain dalam Mektesi Nona juga lebih akrab daripada diriku, padahal mereka adalah Punggawa Piawkonya sebaliknya diriku. Aku tiada sangkut paut apa-apa dengan dia, bukan sanak bukan kadang, hanya bertemu secara kebetulan, sudah tentu dia tidak menaruh perhatian pada diriku jika selama ini dia mengijankan aku memandangnya, hal ini sudah terhitung rejekiku yang maha besar. Dan sekarang, Pak I, tidak nanti dia sudi memperbolahkan aku memegang dia. Melihat kelakuan Toan Ki yang linglung, sinar matanya buram, mukanya menghadap ke tempat lain, terhadap maksud Bu Yunglo yang hendak memperkenalkan mereka dianggap seperti tidak tahu, air mukanya tampak muram doja dengan alis berkerut rapat, nyata pemuda itu tidak sudi berkenalan dengan mereka. Keruan Ohlo Toa dan Putpeng Tojin merasa keki. Hahaha, selamat berkenalan, selamat berkenalan demikian. Saking mendongkol Putpeng Tojin sengaja tertawa, segera ia ulurkan tangan untuk menjabat tangan kanan Toan Ki. Ohlo Toa paham juga maksud itu, cepat ia ulurkan tangan buat menjabat tangan kiri Toan Ki. Berbeda dengan Putpeng Tojin yang lebih sabar, begitu turun tangan segera Ohlo Toa mengerahkan tenaga untuk memecet sekuatnya, maksudnya ingin Toan Ki kesakitan dan tahu rasa. Cuma akhirnya ia pun, pura-pura ramah sedikit pun tidak membertanda yang mencurigakan. Siapa tahu, begitu tangan mereka memegang tangan Toan Ki, seketika Putpeng Tojin merasa hawa murni dalam tubuhnya menuang keluar. Keruan ia terkejut dan cepat hendak menarik kembali tangannya, tapi betapa hebat tenaga dalam Toan Ki sekarang sehingga telapak tangan Putpeng Tojin seperti melengket karena tersedotret oleh Cuhab Sinkang yang lihai itu. Sedangkan Ohlo Toa biasanya suka menggunakan racun maka begitu memegang tangan Toan Ki seketika ia menyalurkan kadar racun dari tangannya. Meski tiada maksudnya hendak membuat celaka nyawa Toan Ki, tapi ia ingin membuat pemuda itu sakit gatal serta akhirnya saking tak tahan tentu akan minta ampun, habis itu barulah ia akan memberobat penawar racun. Tak taunya sejak Toan Ki makan kata merah bongkoh Cuhab, segala racun sudah tidak mempan lagi baginya, maka racun yang dikerahkan dari tangan Ohlo Toa itu pun tidak dapat mengganggu apa-apa terhadap Toan Ki, sebaliknya tenaga murni Ohlo Toa yang terus disedot dengan cepat. Keruan Ohlo Toa juga kebuakan dan berteriak-teriak Hei, hei! Kau, kau gunakan Hoa Kang Tai Hoat! Sebaliknya Toan Ki masih melamun sendiri, dalam benaknya masih tidak habis menyesal dan gegetun. Dia tidak sedih dipayang olahku, apa artinya hidupku ini? Lebih baik aku pulang ke Tai Li saja dan untuk seterusnya tidak bertemu lagi dengan dia. Hei! Lebih baik pergi ke Tian Li Yong Si saja, biarlah aku menjadi hwasyo dan minta diterima sebagai murid Hung Tai Su, untuk selanjutnya aku takkan berkecimpung di dunia ramai lagi. Dalam pada itu Bu Yung Lo menyaksikan Putpeng Tojin dan Ohlo Toa sedang kelabakan, ia tidak tahu seluk-beluk kepandayan Toan Ki, maka disangkainya Toan Ki sengaja. Hendak menghajar Putpeng Tojin dan Ohlo Toa, cepat Bu Yung Lo tarik punggung Putpeng Tojin dan secepat kilatia betot sambil mengerahkan tenaga murni sendiri untuk menolak daya sedot Cu Hap Sin Kang karena betotan itu mendadak dapatlah Putpeng Tojin ditarik lepas dari tangan Toan Ki, berbareng ia berseru, Toan Heng, sabar dulu karena betotan itu, Toan Ki sendiri juga kaget dan tersadar dari lamunannya, sudah beberapa kali ia punya Cu Hap Sin Kang disangka orang sebagai Hoa Kang Tai Hoat dari Sing Shok Pai, tapi sekarang ia dapat menggunakan care yang diajarkan pamannya, yaitu Toan Ching Deng untuk menghimpun perhatian dan menarik kembali tenaganya. Karena itu segera daya sedotnya kepada Ohlo Toa juga lantas berhenti. Saat itu Ohlo Toa sedang membetot-betot sekuatnya untuk melepaskan diri, ketika mendadak tangannya terlepas dari daya sedot lawan, saking kuatnya ia menarik, seketika ia sempoyongan dan hampir jatuh terjengkang. Keruan mukanya merah jengah, terkesiap dan gusar pula. Pengetahuan dan pengalaman Put Peng Chin lebih luas, ia merasa daya sedot yang timbul dari tangan Toan Ki seperti berbeda dengan Hoa Kang Tai Hoat yang sangat ditakuti di dunia Kang Olu itu tapi sebenarnya sama atau tidak karena ia sendiri belum pernah merasakan bagaimana serangan Hoa Kang Tai Hoat. Maka susah juga baginya untuk memastikannya. Sebaliknya Ohlo Toa masih terus berteriak Hoa Kang Tai Hoat. Hoa Kang Tai Hoat namun dengan tersenyum Toan Ki berkata, Hu kepandai ansing sook lokuai ting junjiu itu teramat rendah dan keji, siapa yang sudi belajar ilmunya itu? Ai, kamu benar memar seperti katak dalam sumur, ai, ai. Sebenarnya Toan Ki lagi mengolok-olok Ohlo Toa, tapi mendadak teringat pula S.I.K.Pong Giyok Yan Yang memandang asing kepadanya, maka kembali ia menghela nafas gegetun beberapa kali. Dalam pada itu Bu Yung Lok juga menjelaskan, Teo An Heng ini adalah keturunan keluarga ternama dari Tai Li. E.Piam Chi dan Lahmah Sin Kiam keluarganya tiada bandingan di dunia ini, sudah tentu tidak dapat disamakan dengan kepandai ansing sook lokuai itu. Bicara sampai di sini, mendadak ia merasa tangan dan lengan sendiri kian lama tambah kaku dan bengkak. Nyata hal ini bukan lantaran getaran palu baja si pendek tadi tapi ada sebab lainnya. Diam-diam ia terkejut. Waktu ia periksa tangan sendiri, ternyata punggung tangan sudah membiru, hidungnya mengendus bau amis busuk pula, maka taulah dia seketika. Ah, tanganku sudah terlalu lama berdekatan dengan likpoh yang loku yang berbisa ini, sehingga hawa racun meresap ke kulit tanganku. Segera ia lintang kembali golok rampasannya itu, dengan gagang golok ke depan dan ujung golok terpegang, katanya pada Oh Lotoa, Oh Sian Sing, terimalah kembali senjatamu ini dan maafkan kelancanganku tadi. Segera Oh Lotoa hendak menerima kembali goloknya, namun tangan bu yung lok ternyata tidak melepaskan cekalannya. Oh Lotoa tercengang, tapi segera ia paham, katanya dengan tertawa, ya, golok ini memang sedikit aneh maafkan telah banyak membuat susah padamu. Lalu ia mengeluarkan sebuah botol kecil, ia menuang keluar sedikit obat bubuk dan diusapkan pada tangan bu yung lok. Seketika bu yung lok merasa tangannya dingin segar, obat penawar Oh Lotoa ternyata ces peleng, hanya sekejap saja sudah kelihatan hasilatnya. Maka dengan tersenyum puas bu yung lok sodorkan golok rampasannya itu. Sesudah terima kembali senjatanya, kemudian Oh Lotoa berkata kepada Tuan Ki, Tuan Heng ini sebenarnya kawan atau lawan kita? Jika kawan, tentu kami anggap sebagai orang sendiri dan biarku ceritakan duduk perkara yang sebenarnya. Tapi kalau lawan, biarpun kepandayanmu maha tinggi, terpaksa kita harus bertempur mati-matian pula. Tak kala bicara es ikap Oh Lotoa sangat gagah dan angkuh samlil melirik Tuan Ki. Namun Tuan Ki sedang edan kasmaran, sudah tentu ia tiada mempunyai sikap gagah ksatria sebagai Oh Lotoa. Bahkan dengan lesu ia berkata, Aku sendiri sedang kesal sekali, dari mana aku sempat mengubris urusan orang lain? Aku bukan kawanmu dan juga bukan lawanmu, urusan kalian aku tak dapat membantu, tapi aku pun pasti takkan mengganggu. Ai, aku memang seorang malang, sudah suratan nasib harus berduka terus. Tentang urusan tetek bengek di kalangan Kangong, masakan aku Tuan Ki mau ikut campur melihat kelakuan Tuan Ki yang angin-anginan dan mengigau sendiri itu, setiap berkata selalu melirik ke arah Ong Jiokyan, maka dapatlah Putpeng Tojin menduga akan duduknya perkara, segera ia berseru kepada si Nona, Ongkoh Nio, Piawokomu sudah berjanji akan ikut membantu dan akan berjuang bersama kami, ku kira Nona sendiri juga akan ikut serta dalam urusan kami ini, bukan ya, jika Piawokomu sudah berjanji akan ikut bersama kalian, dengan sendirinya aku juga siap untuk mengikuti jejaknya di bawah pimpinan Toti yang sahutong Jiokyan. Ah Nona terlalu merendah hati saja, kata Putpeng Tojin dengan tersenyum. Lalu ia berpaling dan berkata kepada Tuan Ki, Buyung Kongcu sudah terang akan membantu kami begitu pula Nona Ong juga akan ikut serta bersama kami sekarang tinggal Tuan Kongcu, jika kau pun sudi ikut dalam pergerakan kami ini, sudah tentu kami merasa sangat berterima kasih. Tapi kalau Kongcu tiada maksud membantu bolehlah silahkan sesukamu untuk pergi saja, habis berkata ia mengacungkan tangannya sebagai tanda menyelahkan tamunya pergi. Tiba-tiba Oh Lotoa menyelah. Tentang ini, ini rupanya ia tidak setuju atas ucapan Putpeng Tojin itu, sebab khawatir dengan kepergian Tuan Ki nanti rahasia mereka akan bocor. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa sekali Ong Jiokyan sudah menyatakan akan ikut serta tinggal di situ, biarpun Tuan Ki sekarang diseret dengan lokomotif juga dia tak mau pergi, namun begitu Oh Lotoa tetap siapkan goloknya, asal Tuan Ki melangkah pergi, segeranya akan merintanginya. Tuan Ki hanya mondar mandi saja sambil berkata, Engkau menyelahkan aku pergi, tapi aku sendiri tidak tahu harus kemana. Bumi seluas ini bagiku hanya sebesar daun kelor, di manakah aku dapat bernang. A.I., aku, aku, tiada tempat tujuan lagi, jika begitu, lebih baik Tuan Kongcu berada bersama kami saja, seruput Peng Tojin dengan tersenyum. Bila terjadi apa-apa nanti boleh menonton saja di samping, tidak perlu kau bantu pihak manapun. Selagi Oh Lotoa bersangsi Put Peng Tojin lantas mengedipi dia dan berkata, Oh Lotoa, kerjamu sesungguhnya terlalu melilit, selama ini hanya ku kenal nama para T.Ong Chu dan To Chu kalian, tapi belum kenal muka mereka. Mumpung sekarang berkumpul semua di S ini, seharusnya kau perkenalkan mereka kepada Bu Yung Kong Chu dan Toan Kong Chu sekalian. Ya, ya, memang seharusnya demikian, sahut Oh Lotoa, lalu ia panggil satu persatu Tong Chu atau To Chu untuk diperkenalkan. Meski ke-72 To Chu dan ke-36 Tong Chu itu terkenal sebagai suatu komplotan, tapi mereka masing-masing mempunyai pangkalannya sendiri-sendiri dan satu sama lain terpencar jauh banyak di antara mereka pun tidak saling kenal muka dan baru malam ini mereka benar-benar kenal secara merata ke 108 tokoh petualang itu. Di antara mereka ada empat orang telah terbunuh oleh Bu Yung Lok dalam pertarungan sengit tadi, maka anak buah keempat korban itu masih bersikap menantang dan dendam ketika dikenalkan kepada Bu Yung Lok dengan suara lantang Bu Yung Lok lantas berkata, Maaf, terpaksa aku mesti mencelaka beberapa kawan kalian dalam pertarungan tadi, sungguh aku pun merasa tidak enak. Tapi selanjutnya tentu aku akan berbuat sesuatu yang berfaedah bagi kalian untuk mengganti kesalahan ini. Tapi bila masih ada kawan yang benar-benar tidak dapat memaafkanku, biarlah sesudah kita bersama-sama menghadapi musuh besar nanti, kemudian boleh silahkan kalian datang ke kediamanku dikosoh untuk mencari penyelesaian denganku. Kira demikian paling bagus, kata Ohloto A. Bu Yung Kongcu memang seorang yang suka berterus terang. Padahal di antara kami ini satu sama lain juga ada yang bermusuhan, tapi tak kalah menghadapi musuh bersama, terpaksa mesti dikesampingkan dulu permusuhan pribadi. Dengan ini aku ingin tanya, jika ada salah seorang kawan yang berpandangan cupat, tidak pikirkan musuh bersama tapi menggunakan kesempatan ini untuk membalas sakit hati seseorang, kira bagaimana harus ditindak terhadap orang demikian ini orang begitu berarti penyakit bagi kita semua, maka kita harus membersihkannya dari lingkungan kita, teriak orang banyak. Ya, padahal jiwa kita tak terjamin bila tak mampu melawan Lepai Po, nenek Reyot, dari Tian San itu, masakah masih masalah memikirkan urusan pribadi? Untuk itu hendaknya Bu Yung Kongcu jangan khawatir, sarang yang terbalik. Takkan ada telur yang utuh, kami kira tiada seorang pun yang berpikiran sebodoh itu. Jika, demikian, terima dulu salamku, sahut Bu Yung Hock. Dan entah bantuan apa yang dapat ku berikan, harap suka menerangkan, oh lo tua, kata Put Peng Tojin, kita sedang menghadapi urusan besar bersama, maka kita harus dapat saling membantu, tentang Tain San Tonglu itu boleh kau ceritakan kepada orang banyak agar setiap orang tahu di mana letak kelihayan Lepo Chu itu supaya kita dapat waspada sebelumnya. Baiklah, kata Oh Loto A, jika para saudara mendukungku untuk mengatur sementara pergerakan kita, meski kepandai NKU terlalu dangkal dan tidak pantas memikul tanggung jawab ini, syukur kita dibantu Bu Yung Kongcu, Put Peng Tojin Kiam Sin, Hau Yung Sian Chu dan lain-lain sehingga beban ku menjadi lebih ringan. Hai, hai, pakai bicara secara pelungkar-pelungkar apa segala, bicaralah secara cekak aus, tidak perlu bertelit-tel benar, kita sudah biasa main senjata pada saat menghadapi urusan besar, buat apa bicara hal-hal kosong demikian beramai-ramai para tongcu dan tocu berteriak. Baiklah, memang semangat para kawan harus dipuji, kata Oh Loto A, sekarang ku minta Kim Tocu dari Haimatusuka menjaga di sebelah tenggara sana, kalau tahu ada musuh mengintai harap segera memberi syarat. Hang Tongcu darat Cegiam Tong silahkan menjaga di sebelah barat dan, begitulah berturut-turut ia perintahkan delapan tokoh pilihan untuk menjaga delapan penjuru dan semuanya menerima dengan baik tugas itu. Diam-diam Bu Yung Lok membatin, para teongcu dan tocu ini tampaknya sangat liar dan ganas, tapi hari ini mau tunduk di bawah perintah Oh Loto A dengan rasa wazwaz dan prihatin. Maka dapat diduga urusan yang akan mereka hadapi ini sangat penting dan lawan mereka juga benar-benar jangan menakutkan mereka, tapi urusan mungkin sangat sukar dihadapi. Sesudah mengatur penjagaan seperlunya, kemudian Oh Loto A berkata pula, Sekarang silahkan saudara-saudara duduk di tanah, biar ku ceritakan kesengsaraan kami selama ini, kalian adalah orang-orang yang sudah biasa membunuhi membakar, menggarong, meracun, segala kejahatan bagi kalian adalah pekerjaan sehari-hari, mengapa kalian juga kenal arti kata sengsara? Aku kira ini agak janggal, ya sungguh janggal tiba-tiba Putong menyelah. Bu Yung Ho kenal watak Pao Putong, sekali orang terlibat debat dengan dia, maka biarpun tiga hari tiga malam juga takkan habis-habisan, maka katanya, Pao Usamko, hendaknya dengarkan urayan Oh Loto A, jangan memotong ceritanya, Pao Putong masih menggerundel, tapi tidak berani membangkang perintah Bu Yung Ho, maka terpaksa tidak berani bicara lagi. Oh Loto A tampak tersenyum getir, katanya. Teguran Pao Heng barusan memang beralasan juga sebagai pemimpin dari suatu wilayah kekuasaan masing-masing, biasanya kami tidak kenal apa artinya takut. Biarpun kepandayan orang si Oh terlalu rendah hitapi wataku kepala batu, selama hidup hanya orang lain yang takut padaku dan tidak nanti aku takut pada orang lain, siapa tahu, A.I. Oh Loto A menghela nafas, sekonyong-konyong seorang di sebelah sana juga menghela nafas panjang dengan rasa duka yang mengharukan. Waktu semua orang memandang ke arah suara itu, kiranya Tuan Ki adanya, sambil menyilangkan tangan di punggung belakang, pemuda itu sedang menengadah memandang rembulan sembelari bergumam sendiri, sinar bulan purnama, si cantik. Menggetarkan sukma hatiku tak habis duka, dimanakah terdapat pelipur lana ia bersajak menuruti perasaan rindunya pada waktu itu, tapi yang berada di situ adalah orang-orang kasar yang tidak tahu tulis sudah tentu jarang ada yang paham perasaan Tuan Ki itu. Sebaliknya semuanya melotot padanya dengan mendongkol karena dia telah mengacau cerita Oh Loto A. Sudah tentu yang paling paham saja Tuan Ki itu adalah Ong Giyok Yan. Ia khawatir Seng Piawko marah ia coba melirik ke arah Buyung Lo. Dilihatnya Seng Piawko sedang mencurahkan perhatiannya kepada cerita Oh Loto A tadi dan sama sekali tidak mempedulikan apa yang diucapkan Tuan Ki, maka dianggiam lega lah hati Ong Giyok Yan. Sementara itu Oh Loto A telah meneruskan urayanya. Buyung Kongcu, Putpeng Tojin dan lain-lain sekarang sudah bukan orang luar lagi, maka aku pun tidak malu-malu lagi untuk bercerita terus terang. Kami 36 Tongcu dan 72 Tocu selama ini tampaknya hidup bebas merdeka di tempatnya sendiri-sendiri, tapi sebenarnya kami terkekang di bawah keganasan Tian San Tonglo atau dapat juga dikatakan hidup kami telah diperbudak olehnya, setiap tahun dia tentu mengirim orang untuk mendampurat kami habis-habisan. Tapi jangan kalian kira kami merasa mendongkol karena didampurat, sebaliknya kami justru merasa senang, semakin kami dimaki, semakin senang kami. Hahaha, sungguh aneh, di dunia ini masakah ada manusia serendah itu, dimaki orang malah merasa senang seru paloput Tong Geli. Ya, sebab kalau kami cuma dicaci maki oleh utusan Tonglo itu, maka itu berarti telah bebas dari malapetaka dalam tahun itu dan untuk ini para kawan akan berpesta pora untuk menyatakan syukur kehadirat Tuhan. Ai, menjadi manusia sampai sedemikian rupa, sesungguhnya kami memang terlalu rendah, sebaliknya kalau kami tidak dicaci maki oleh utusan Tonglo itu, bila kakek moyang. Delapan belas turunan kami tidak dimaki maka penghidupan kami selanjutnya tentu akan susah. Maklum, kalau kami tidak dicaci maki, maka tentu kami akan dihajar olehnya, bila nasib mujur paling-paling kami hanya dihajar 30 kali pentungan, jika kaki kami tidak patah dihajar, tentu kami akan berpesta pora juga untuk merayakan keselamatan kami. Pau putong dan hangpo oke saling pandang dengan geli. Sungguh kejadian yang aneh bin ajaib, masakah sudah dicaci maki dan dihajar setengah mati orang masih harus berpesta pora pula untuk merayakannya, tapi jika melihat ucapan Oho Toa yang tegas dan suara caci maki orang banyak dengan penuh rasa dendam, rasanya apa yang diceritakan itu bukan omong kosong. Dalam pada itu, yang sedang dipikir Toan Ki sebenarnya cuma Ong Giok yang seorang, ketika ia lihat nona itu juga asyik mendengarkan urayan Oho Toa, mau tak mau ia pun mendengarkan urayan Oho Toa itu, kontan saja Toan Ki berteriak-teriak. Mustahil, mustahil masakah di dunia ini bisa terjadi hal demikian itu? Tian San Tong Lo itu manusia atau dewa? Siluman atau setan? Mengapa begitu sewenang-wenang, sungguh keterlaluan? Ucapan Toan Kong Chu memang tepat, Sahut Oho Toa, kami benar-benar tersiksa, kami dianggap lebih rendah daripada binatang oleh nenek keparat itu. Nah, coba semua Tochu, silahkan perlihatkan bekas luka penderitaanmu kepada para sobat. Segera seorang tua yang kurus kering membuka bajunya sehingga kelihatan pada punggungnya banyak jalur-jalur malang melintang bekas luka cambukan yang keras, dari bekas luka ini orang dapat membayangkan betapa hebat penderitaan orang tua itu ketika dihajar. Itu belum apa-apa, lihatlah paku di punggungku ini, tiba-tiba seorang laki-laki hitam berseru, segera ia pun membuka bajunya, maka tertampaklah sebatang paku besar masih menancap di punggungnya, mungkin sudah cukup lama sehingga pangkal paku itu kelihatan sudah berkarat, entah sebab apa laki-laki hitam itu tidak berusaha untuk mencabut paku itu. Habis itu, kembali ada dua-tiga orang memperlihatkan bekas luka mereka yang dihajar utusan Tian Santonglo, semuanya sangat parah dan caranya juga sangat aneh serta menyiksa. Melihat itu seketika To'anki berteriak-teriak lagi. Wah, wah masakah di dunia ini ada manusia begitu kejam? Hai, Oh Lotoa, aku To'anki bertekad akan membantumu, marilah kita bersama-sama membasmi penyakit bagi dunia perselatan itu. Terima kasih, Sahut Oh Lotoa. Lalu ia berpaling kepada Bu Yung Hock. Di antara kawan-kawan yang hadir di sini sekarang boleh dikata tiada satupun yang luput dari siksaan Nenek Jahanam itu. Karena takut kepada keganasannya itu maka kami hanya telan mentah-mentah semua siksaan. Syukur, setelah mengganas selama ini akhirnya tiba juga saat naasnya, Kalian disiksa, tapi tidak berani melawan, apakah karena kepandaya Nenek itu teramat hebat? Tanya Bu Yung Hock. Ya, kepandaya Nenek Bangsat itu memang sangat liai, sampai di mana keliayannya sukar diukur, Sahut Oh Lotoa. Kau bilang Nenek itu juga menemui saat yang naas? Coba ceritakan lagi, pinta Bu Yung Hock. Tiba-tiba Oh Lotoa jadi bersemangat, serunya, ya, justru karena itulah maka kami beramai-ramai berkumpul di sini. Bulan tiga tahun ini, aku dan Hotong Chu bersembilan orang mendapat giliran wajib mengantar rupeti. Kami banyak mengumpulkan mutiara, mestika, kain halus dan sutera, bahan makanan yang mahal serta bedak dan gincu, kami mengantar ke Biau-Biau Hang di Tehian San. Ha ha, apakah lo Taipo itu berwujud esiluman tua? Katanya sudah Nenek-Nenek, mengapa pakai bedak dan gincu segala serupau putong dengan tertawa? Ya, usia Nenek Bangsat itu sudah tua, tapi tidak sedikit muda dan dayangnya yang masih muda belia dan sudah tentu memerlukan bedak dan gincu, tutur Oh Lotoa. Cuma di puncak gunung itu tiada seorang lelaki pun, mereka bersolek entah diperlihatkan kepada siapa diperlihatkan kepadamu, barangkali ujar Pau Putong dengan tertawa. Pau Hang jangan bergurau, sahut Oh Lotoa dengan sungguh-sungguh. Lalu ia melanjutkan ceritanya, untuk naik ke atas puncak gunung itu macu kami telah ditutup dengan kain hitam, hanya terdengar suaranya dan tidak dapat terlihat orangnya jadi penghuni Biau-Biau Hang itu sebenarnya cantik-cantik atau sejelek siluman sudah tua atau masih muda, sama sekali kami tidak tahu jika begitu, jadi bagaimana macam Tian San Tong Lo itu selama ini kalian juga tidak pernah melihatnya? Tanya Bu Yung Lo melihatnya sih sudah pernah, sahut Oh Lotoa, tapi itu pun berarti maut bagi kawan yang melihatnya. Hal ini terjadi kira-kira belasan tahun yang lalu, ketika seorang kawan dengan nekat membuka kain hitam penutup mata, namun sebelum ia tutup kembali kain hitam itu, perbuatannya sudah diketahui oleh nenek bangsat itu, segera kedua macu kawan itu dicungkil, lidahnya diiris, kedua tangannya dipotong pula, benar-benar kejam. Mengapa mesti memotong lidah dan kedua tangannya ujar Bu Yung Ho? Mungkin agar kawan itu tidak dapat menceritakan tentang rupa nenek bangsat itu kepada orang lain, kata Oh Lotoa. Lidahnya dipotongkan tidak bisa bicara lagi dan tangan juga dipotong supaya tidak dapat menulis. Keparat, benar-benar lihai, serupa upotong sambil melelet lidah. Dan apa yang kalian dengar ketika bulan tiga tahun ini kalian datang ke Biau-Biau Hang sana? Tanya Bu Yung Ho ketika kami bersembilan balik ke Biau-Biau Hang, sungguh kami ketakutan setengah mati, tutur Oh Lotoa. Soalnya upetian kami bawa itu sebenarnya kurang komplit sebagaimana ditentukan nenek bangsat itu, terutama benda-benda aneh seperti telur kura-kura laut berumur 300 tahun, tanduk menjangan yang panjangnya 2 meter, Sudah tentu sukar untuk dicari, untuk ini kami menjadi kebat-kebit dan menduga pasti akan mendapat hukuman keji. Di luar dugaan, sesudah terima upeti kami, nenek bangsat itu menyuruh dayangnya memberitahukan kepada kami bahwa barang-barang telah diterima dengan baik dan kami disuruh lekas enyah dari situ. Keruan kami seperti putus loterai 120 juta, cepat saja kami tinggalkan puncak gunung itu setiba di kaki gunung, setelah membuka kain hitam penutup mata, tiba-tiba terlihat di bawah gunung es itu terbinasa 3 orang, seorang di antaranya dikenal oleh Ho Tong Chu sebagai Kyo Eto Jin, seorang tokoh terkemuka dari negeri sehi. Oh, kiranya Kyo Eto Jin dibinasakan oleh nenek keparat itu, tapi orang kangung justru mendesas-desuskan, katanya dibunuh oleh kosoh buyung, ujar Popeng To Jin. Kentut, kentut busuk selapau potong tiba-tiba. Peduli Kyo Eto Jin, Imam 9 Sayap, atau Pet Bwe Hwesio, Padri 8 Buntut, yang terang kami tidak pernah kenal manusia-manusia seperti itu, tapi kematian mereka dicatat lagi atas rekening kami. Meski kentut-kentut yang diucapkan Pao Potong itu tidak ditujukan kepada Put Peng To Jin, tapi bagi pendengaran orang lain tentu agak menusuk telinga. Namun Put Peng To Jin juga tidak marah, katanya dengan tersenyum, ya, maklumlah nama kosoh buyung terlalu masyur sehingga menimbulkan prasangka jelek orang. Kent, belum lagi kata tut terucapkan, tiba-tiba Pao Potong melirik ke arah buyung hok sehingga ucapannya terhenti. Kenapa Pao Heng telan kembali ke dalam perut sendiri, ujar Put Peng To Jin. Pao Potong menjadi gusar setelah paham maksud perkataan Imam itu, bentaknya. Keparat, aku kau maki telan kentut sendiri mana berani sahut Put Peng To Jin, Pao Heng suka makan apa, boleh terserah. Selagi Pao Potong hendak mendebatnya lagi, tiba-tiba buyung hok berkata, Sudahlah Samko tidak perlu berdebat lagi. Kabarnya Kyo Heng To Jin memiliki ginkang yang sangat tinggi, Lui Konteng adalah senjata andalannya, selama 30 tahun ini jarang ketemu tandingannya. Jangankan diriku memang tidak pernah bermusuhan dengan dia, andai kata bermusuhan juga belum tentu aku dapat menandingi Imam yang tersohor dengan palu geledeknya itu. Ah, buyung Kong Cu terlalu merendahkan diri sendiri saja, ujar Put Peng To Jin dengan tersenyum. Biarpun Kyo Heng To Jin terkenal dengan Lui Konteng, senjata palu dan tatah, tapi kalau buyung Kong Cu mau mengembalikannya dengan serangan Lui Konteng pula, pasti juga dia akan terima ajalnya. Tapi luka di tubuh Kyo Heng To Jin itu ada dua tempat bekas tusukan pedang, kata Oh Loto Al. Jadi berita tentang pembunuhnya adalah kosoh buyung sebenarnya bohong belaka. Hal ini telah ku saksikan dengan macu kepala sendiri tidak nanti salah sebab kalau dia dibunuh buyung Kong Cu, tentu senjata yang mencabut nyawa Kyo Heng To Jin itu adalah Lui Kontengnya sendiri. Kau bilang ada dua bekas tusukan pedang Put Peng To Jin menegas. Kalau betul ini memang aneh Put Peng To Jin memang hebat, sekali dengar saja segera tahu ada sesuatu yang ganjil, seru Oh Loto Al sambil tepuk pahanya sendiri, Kyo Heng To Jin mati di bawah Biau Biau Hang dengan dua tempat luka pedang, ini benar-benar tidak beres. Diam-diam buyung lo membatin, dimanakah letak tidak beres? Put Peng To Jin ini tahu ada sesuatu yang ganjil, tapi aku tidak dapat memikirkannya. Rupanya Oh Loto Al sengaja hendak menguji buyung ho katanya. Buyung Kong Cu, bukankah kematian Kyo Heng To Jin itu sangat ganjil selagi buyung ho hendak menjawab terus terang bahwa dia tidak paham letak keganjilannya, tiba-tiba Oh Loto Al menimberung, luka Kyo Heng To Jin itu yang satu terletak di tengah-tengah antara Hong Ji Hyat dan Hok To Hyat, yang lain dikuaiki Hyat di atas pundak sehingga tulang patah, betul tidak Oh Loto Al terkejut, serunya, Hei, apakah waktu itu Nona juga berada di sana? Mengapa kami-kami tidak melihat Nona dari suaranya yang terputus-putus ini? Nyata ia menjadi ketakutan, ia khawatir jika sampai setiap tindak tanduknya juga diketahui oleh Nona itu sehingga tersiar, maka tidak mustahil sebelum gerakan rahasia mereka ini dimulai sudah diketahui lebih dulu oleh Tian San Tong Lu. Tiba-tiba suara seseorang lain berkumandang di tengah orang banyak. Ya dari, dari, mana kau, kau tahu ken, kenapa aku ti, tidak mi, melihat. Rupanya pembicara ini mempunyai penyakit gagap, dalam keadaan gugup, bicaranya menjadi makin tak keruan. Orang gagap ini adalah salah satu di antara kesembilan jago yang ikut Oh Loto Al mengiring upeti ke Biau-Biau Hang itu, biarpun orang. Ini mempunyai penyakit gagap, tapi ilmu silatnya sangat hebat, sebab itu tiada seorangpun yang berani mentertawa kera bicaranya itu. Maka dengan acuh tak acuh Hong Giyok yang menjawab, Musim semi tahun ini aku berada di daerah Kang Lam, selama hidupku ini tidak pernah ketiansan segala. Oh Loto Al tambah takut jika Nona itu tidak menyaksikan sendiri kematian Kyo Eto Jin, tapi hanya mendengar dari cerita orang lain saja, ini kan menandakan kejadian itu sudah tersebar di kalangan Kanau. Maka cepat ia tanya, habis Nona mendengar dari siapa aku hanya menerkas saja, Sahutong Giyok Yan, sebab Kyo Eto Jin adalah tokoh terkenal dari Lui Tian Bun, tatkala bertempur tentu dia menggunakan ginkang, tangan kiri memegang tameng dan tentu bagian dada dan punggung sebelah kiri terjaga rapat, satu-satunya kelemahan yang dapat diincar musuh hanya sebelah kanan, dan lawannya yang menggunakan pedang jika ingin merobohkan dia harus mengincar hangci hiat dan hetoh hiat di paha kanan. Dan kalau Kyo Eto Jin menangkis dengan tameng dan hendak balas menyerang dengan Lui Konteng dengan sendirinya lawan akan menyerang punggungnya. Sebenarnya musuh tidak gampang menyerang Kyo Eto Jin dengan pedang, paling baik kalau menggunakan buan keampit dan sebangsa alat pirantit yang hiat, jika memakai pedang, kukira kalau tidak menggunakan jurus pek hangko anjit, pelangi putih melingkungi matahari, tentu pakai jurus pek tecamcoan, Raja Putih memotong ular. Baru sekarang Oh Lotoa merasa lega oleh penjelasan Ong Giokian itu, selang sejenak barulah ia mengacungkan jempolnya dan memuji. Hebat, sungguh kagum orang dari keluarga kosoh buyung memang tiada yang lemah. Analisa Nona barusan benar-benar seperti menyaksikan sendiri kejadian itu. Nona ini si Ong, dia bukan, bukan, demikian To'an Ki ikut berseru. Namun Ong Giokian lantas memotong. Neneku si buyung, aku dianggap orang dari keluarga buyung juga boleh. Seketika pandangan To'an Ki serasa gelap, telinganya mendengung oleh ucapan si Nona yang menyatakan aku dianggap orang dari keluarga buyung juga boleh. Dalam pada itu To'an Ki yang berpenyakitan gagat tadi telah berkata juga, O, Ki kiranya B, begitu. Tapi Oh Lotoa itu sangat hati-hati dalam segala hal, ia coba menegas lagi. Nona Ong, apa yang kau uraikan barusan? Apa benar berdasarkan analisa menurut teori ilmu silat dan bukan menyaksikan sendiri kejadian itu? Ong Giokian hanya manggut-manggut dan tidak menjawab. Tiba-tiba si gagap berseru pula, umpamanya bila engkau H, harus mem, membunuh Oh, Oh Lotoa, coba bagaimana, bagaimana caranya apa maksud tujuanmu dengan pertanyaan ini bentak Oh Lotoa dengan gusar. Tapi segera timbul pula keragu-raguannya, usia Nona ini sangat muda, masakah dia dapat menganalisa kematian Ki Wek Tojin dengan sangat jitu. Hal ini sungguh sukar dipercaya, besar kemungkinan waktu itu dia sembunyi di bawah puncak Biau-Biau Hang dan menyaksikan peristiwa itu. Urusan ini sangat penting, betapapun harus ditanya dengan lebih jelas. Maka akhirnya dia pun bertanya, Ya, coba jika Nona hendak membunuh aku bagaimana caranya titik. Ong Giyokyan hanya tersenyum saja dan tidak menjawab, tiba-tiba ia membisiki Bu Yung Ho. Tiawoko, kelemahan orang. Ini terletak di Tian Chong Hiat di belakang bahunya dan Cheng Ling Hiat di balik es ikunya, asal kedua tempat ini diserang, tentu dapat kau robohkan dia. Dalam hal pengetahuan ilmu silat memang Ong Giyokyan jauh lebih luas daripada Bu Yung Ho, dahulu tak kalah iseng Bu Yung Ho memang sering minta petunjuk padanya, tapi sekarang di hadapan jago silat sebanyak ini masakah dia sudi diberi petunjuk oleh seorang Nona cilik. Maka ia hanya mendengu saja dan tidak mau menurut, serunya jika kamu ditanya Oh Tong Chu, maka boleh kau jawab terang-terangan saja. Ong Giyokyan menjadi merah jengah, di luar dugaannya bahwa maksud baiknya telah menimbulkan reaksi kasar dari Seng Tiawoko, segera katanya, Tiawoko, ilmu silat di dunia ini tiada satupun yang tak dikenal oleh kosoh Bu Yung, boleh kau katakan saja kepada Oh Lotoa. Tapi Bu Yung Ho cukup angkuh dan tinggi hati, ia tidak mau pura-pura, juga tidak mau mendapat petunjuk seorang Nona, maka sahutnya, ilmu silat Oh Tong Chu sangat tinggi, masakah begitu mudah untuk merobohkan dia? Sudahlah, Oh Tong Chu, tak perlu kita mengurus persoalan di luar pokok pembicaraan, silahkan teruskan ceritamu tentang kejadian di Biau Biau Hang itu. Namun Oh Lotoa justru ingin tahu dengan jelas apakah ada orang lain lagi yang menyaksikan kejadian masa dahulu itu, maka katanya pula, Nona Ong, jika engkau tidak tahu care untuk membunuh orang si Oh, dengan sendirinya kau pun belum pasti tahu jurus ilmu pedang apa yang menewaskan Kyo Ektogen itu. Apa yang kau katakan tadi terang hanya untuk menggoda aku saja. Maka tentang dari mana Nona mendapat tahu kematian Kyo Ektogen itu tidak boleh dibuat main-main, tapi hendaklah terus terang saja. Waktu Ong Giyokyan membisiki Bu Yung Lok tadi, dengan penuh perhatian To'an Ki terus mengikuti apa yang dilakukan. Nona itu terhadap Seng Piawoko, dengan iwekangnya yang tinggi, apa yang dibisiki Ong Giyokyan kepada Bu Yung Lok dapat didengarnya dengan jelas. Kini mendengar ada ucapan Oh Lotoa itu pada hakikatnya hendak menuduh Ong Giyokyan berdusta, Nona yang dipujanya bagaikan Dewi Kahyangan itu mana boleh dicerca orang sesukanya. Maka tanpa berkata lagi, terus saja To'an Ki melakukan langkah ajaib lengpo-wipoh. Ia menggeser ke kanan dan menyelingap ke kiri dan tahu-tahu sudah sampai di belakang Oh Lotoa. Oh Lotoa kaget, Bentaknya. Kau mau apa tapi secepat kila To'an Ki sudah dapat memegang Tian Chong Hiat di belakang bahu kanannya sedang tangan lain mencengkeram pula Cieng In Hiat di balik siku kiri Oh Lotoa, yaitu kedua Hiat Su yang merupakan tempat lemah di badan Oh Lotoa. Gaya serangan To'an Ki itu sebenarnya sama sekali tidak menurut Teohi dan sangat kaku sehingga lebih mirip tingkah laku seorang copet yang khawatir kunangan. Tapi karena langkahnya yang ajaib itu sehingga tahu-tahu Oh Lotoa didekati olehnya, pula letak kelemahan Oh Lotoa itu memang sangat tepat diketahui oleh Hong Giok Yan, kedua Hiat Su yang dikatakan itu memang benarialah bagian yang merupakan ciri kelemahannya, ia tahu-tahu sekarang kena dicengkeram musuh dan Oh Lotoa tidak berani balas menyerang, dikhawatirkan mendadak To'an Ki mengerahkan tenaganya dan seketika dia bisa celaka. Ia tidak tahu meski To'an Ki memiliki iwekang yang maha hebat, tapi tidak dapat dikerahkan dengan sesuka hati sehingga biarpun kedua tempat kelemahannya dicengkeram, namun sebenarnya pemuda itu sama sekali tidak dapat merobohkan dia. Cuma dia tadi sudah merasakan kelihayan To'an Ki dengan Chu Hap Sin Keng yang membuatnya ketakutan itu, dengan sendirinya sekarang ia tidak berani milawan. Terpaksa ia berkata dengan tersenyum mewah, ilmu silat To'an Kong Chu memang benar-benar sakti, aku takluk sungguh-sungguh. Aku tidak bisa ilmu silat, semuanya berkat petunjuk nona ong, sahut To'an Ki. Lalu ia melepaskan cengkeramannya dan melangkah kembali ke tempatnya semula dengan berlahan-lahan. Oh Loto'a menjadi heran dan takut, setelah termangu-mangu setian lamanya, baru ia berkata lagi, hari ini aku baru tahu bahwa dunia seluas ini masih banyak orang kosin. Oh Loto'a, kamu mempunyai kawan kosin sebanyak ini yang siap membantumu, sungguh kamu harus merasa gembira dan bahagia, seruput Peng Tojin. Benar, sahut To'loto'a. Seperti juga rasa heran Put Peng Tojin tadi, ketika aku melihat kedua luka Kyo Ek Tojin itu, kontan saja aku ragu-ragu, sebab selama ini cukup satu gebrakan saja orang dari Leng Chiu Kiong, istana alang sakti, di Biau-Biau Hang sudah dapat membinasakan lawannya, mengapa sekarang harus berturut-turut melukainya dua kali diam-diam. Bu Yung Lok terkejut, pikirnya. Dengan kepandayan ih pikir itu, Ho An Sipi Sin keluarga Bu Yung kami selama ini sudah mengguncang bulim tapi orang-orang dari Leng Chiu Kiong di Biau-Biau Hang itu hanya satu kali gebrak saja sudah cukup untuk membinasakan lawannya, sungguh aku tidak percaya di dunia ini ada ilmu silat seliai itu walaupun sangsi dalam hati, tapi Bu Yung Hock adalah seorang yang dapat menahan perasaannya, maka lahirnya ia berlaku tenang-tenang saja. Oh Tong Chu, tiba-tiba Pau Kat Tong menimbrung, kau bilang orang-orang Leng Chiu Kiong itu tidak perlu dua kali gebrak untuk membinasakan seorang lawan, hal ini memang tidak sulit terhadap golongan tidak bercus, tapi kalau ketemu jago pilihan, apakah juga dalam sejurus dapat membunuh orang? Ha, ha benar-benar terlalu dilebih-lebihkan, terlalu berlebihan, jika Pau Heng tidak percaya, habis apa yang dapat ku katakan lagi, sahutoh lotoha. Namun silahkan pikirlah, jelek-jelek kami 36 Tong Chu dan 72 Tocu juga bukan manusia yang dapat ditundukan oleh siapapun juga, tapi terhadap nenek bangsat itu tiada seorang pun di antara kami yang berani membantah perintahnya, bahkan selama berpuluh tahun ini sedikit pun tidak timbul maksud untuk melawannya. Coba, kalau dia tidak mempunyai kepandayan yang luar biasa, apakah kami mau tunduk padanya dengan begini saja ya, hal ini memang agak aneh, belum tentu kalian rela diperbudak oleh dia, kata Pau Putong sambil mengangguk. Tapi dasar wataknya memang tidak gampang menyetujui pendapat orang lain, maka biarpun merasa ucapan oh lotoha itu cukup beralasan atau masih ditambahkannya pula. Tapi meski kau bilang tidak berani timbul maksud untuk melawan, sekarang bukankah hal itu sudah terjadi dan kalian bermaksud memberontak kepadanya dalam urusan ini sudah tentu ada alasannya, sahutoh lotoha. Tak kala ku lihat kematian Kyo Ektogen itu adalah akibat dua tempat luka, aku menjadi curiga. Waktu ku periksa kedua korban lainnya kematian mereka pun serupa, yaitu tidak terbunuh dalam sekali serang, hal ini menandakan sebelumnya telah terjadi pertarungan sengit. Aku lantas berunding dengan para tongcu, meski merasa peristiwa itu mencurigakan, apa barangkali kematian Kyo Ektogen itu bukan terbunuh oleh orang Leng Chiu Kiong? Tapi kalau bukan terbunuh oleh orang Leng Chiu Kiong, habis siapakah yang begitu berani main gila di sekitar puncak gunung yang merupakan wilayah pengaruh Leng Chiu Kiong itu? Begitulah, dengan penuh curiga kami melanjutkan perjalanan. Tak ada seberapa jauh, mendada Ang. Tongcu berkata yang, jangan-jangan. Lo, lo hujin, nyonya tua, lo hujin, sah, sah, mendengar keloh lotoha menirukan dengan tergagap-gagap, maka taulah buyung lo orang yang dimaksud sebagai Ang Tongcu tentu adalah orang yang punya penyakit gagap tadi. Maka terdengar roh lotoha menyambung pula. Tak kala itu belum seberapa jauh kami meninggalkan Leng Chiu Kiong, padahal berada di manapun juga kalau menyebut Nenek Bangsat itu tiada seorang di antara kami yang berani kurang ajar padanya dan selalu menyebutnya sebagai lo hujin. Ketika kami mendengar Ang Tongcu mengatakan, yang, jangan-jangan lo, lo hujin, sah, sah, maka segera kami menyambungnya, sakit? Maksudmu ya, sebenarnya sudah berapa tua Tian San Te Ong lo itu tanya Put Peng To Jin. Itulah tiada seorang pun yang tahu, sah, 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 mendengar keloh lotoha. Yang terang di antara kami yang diperbudak olehnya, yang paling lama sedikitnya 4-50 tahun lamanya, pendek kata tiada seorang pun yang pernah melihat tampangnya dan tiada seorang pun yang berani tanya umurnya. Maka ketika Ang Tongcu mengemukakan pikirannya, seketika kami pun teringat bahwa manusia pada akhirnya pasti akan mati, betapapun tinggi ilmu silatnya Nenek Bangsat itu masakah dia dapat hidup untuk selamanya dan takkan mampu sekali ini dia sama sekali tidak memberi hukuman pada kami meski barang upeti kami itu tidak lengkap, hal ini sudah luar biasa, apalagi Kyo Eko Jin mati di kaki gunung dengan luka yang tidak cuma satu tempat saja, hal ini lebih-lebih mencurigakan lagi, pendek kata, kami semuanya menganggap di balik semua kejadian itu tentu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi kamu hanya saling pandang satu sama lain, ada yang senang, ada yang khawatir, ada yang sedih, namun tiada seorang pun yang berani mengemukakan pendapat lagi. Kami cukup tahu waktu itu adalah kesempatan satu-satunya untuk melepaskan belenggu dari Nenek Bangsat itu dan untuk menjadi manusia baru. Tapi selama itu kami telah kenyang disiksa dan dekekang di bawah kekuasaan Nenek Keparat itu sehingga tiada seorang pun yang berani menyerempet bahaya untuk datang kembali ke Leng Chiu Kiong buat menyelidiki keadaan yang sebenarnya, sesudah agak lama, akhirnya Jim Tong Chiu berkata, Dugaan Ang Jiko tadi memang cukup beralasan, cuma urusan ini juga sangat berbahaya. Menurut pendapatku, ada lebih baik kita pulang ke tempat masing-masing saja untuk menantikan berita lebih lanjut, bila sudah mendapat kabar yang memastikannya belum terlambat untuk kita bertindak lagi, usul Jim Tong Chiu ini memang jauh lebih haman dan lebih baik, namun kami benar-benar tidak dapat bersabar lagi, sebagian besar di antara kami bersemilan orang itu ingin lekas mendapatkan keadaan yang pasti, maka Ang Tong Chiu berkata, itu Sing Sihung, Sing Sihung, tidak perlu dia meneruskan ucapannya juga kami paham maksudnya. Maklum, Nenek Bangsat itu telah memegang Sing Sihung, jimat mati hidup, kami sehingga siapapun tiada yang berani melawannya dan bila dia jatuh sakit dan akhirnya mampus sehingga Sing Sihung itu jatuh lagi ke tangan orang kedua, maka terang kami akan menjadi budak pula bagi pengganti Nenek Bangsat itu dan selama hidup kami tiada kesempatan lagi buat hidup sebagai manusia yang layak, apalagi kalau orang kedua itu lebih jahat dan kejam daripada Nenek Bangsat itu, maka derita sengsara untuk selanjutnya pasti akan lebih celaka. Dalam keadaan berbuat atau tidak kiterpaksa kami harus bertindak dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya walaupun tahu hal ini berarti kami harus menyerempet bahaya. Dan di antara kami bersembilan itu kalau bicara tentang ilmu silat dan kecerdikan, maka Ang Tong Chu boleh kata tiada bandingannya, lebih-lebih ginkangnya, boleh dikatakan jempolan. Tak kala itu keadaan menjadi sungi, pandangan semua orang terpusat ke arah muka Ang Tong Chu sampai di sini, tanpa terasa buyung loong giok yan, toan ki, tingpek, juan dan lain-lain yang tidak kenal siapakah Ang Tong Chu itu, seketika memandang kian kemari di antara orang banyak untuk mencari tokoh yang dimaksudkan dengan ilmu silat yang tinggi tapi mempunyai penyakit gagap itu. Mereka coba mengingat-ingat ketika mereka diperkenalkan kepada para petualang itu agaknya tidak terdapat orang siang rupanya oh loto atau akan pikiran buyung loong dan kawan-kawannya itu, katanya dengan tersenyum, Ang Tong Chu suka pada ketenangan dan tidak suka bergaul, sebab itulah tadi tidak diperkenalkan kepada kalian, harap maaf begitulah ketika itu kami semuanya berharap agar Ang Tong Chu suka tampil ke muka untuk pergi menyelidiki teka-teki yang mencurigakan itu. Maka Ang Tong Chu telah berkata jika demikian keputusan saudara-saudara, hal ini memang juga menjadi kewajibanku, sudah tentu aku akan pergi menyelidiki, semua orang tahu kelbicara Ang Tong Chu tentu juga tergagap-gagap dan tidak mungkin selancar seperti ucapan oh loto A sekarang, cuma saja oh loto A tidak mau menirukan penyakit gagap menggelikan orang itu. Lalu oh loto A menyambung, setelah Ang Tong Chu kembali lagi ke Biau-Biau Hong, kami berdelapan menunggu di kaki gunung, sungguh hati kami waktu itu sangat tidak tentram, satu jam kami rasakan oleh kami seperti setahun lamanya, kami khawatir kalau terjadi apa-apa atas diri Ang Tong Chu dan akibatnya kami tentu akan celaka. Maklum saja, sebab kalau Ang Tong Chu benar-benar mengalami nasib malang waktu itu, maka kami takut Nenek Bang Sat itu juga akan membunuh kami semua. Tapi urusan sudah terlanjur, biar bagaimana jadinya harus dihadapi dengan konsekuen begitulah kami menunggu dengan kebat-kebit. Kira-kira tiga jam kemudian, akhirnya kelihatan Ang Tong Chu kembali dengan selamat. Kami tidak lantas tanya dia, tapi dari wajahnya yang berseri-seri kami tahu tentu ada kabar baik benar juga Ang Tong Chu menerangkan kepada kami bahwa lehujan jatuh sakit dan tidak berada di atas gunung. Berita itu diperoleh Ang Tong Chu ketika damanya lunduk lagi ke dalam Leng Chiu Kiong dan mendengar percakapan di antara dayang Nenek Bang Sat itu, diketahui bahwa Nenek Bang Sat itu sedang menderita sakit keras dan waktu itu lagi pergi mencari obat sampai di sini, serem tak terdengarlah sorak gembira orang banyak bahwasannya berita sakitnya Tian San Tong lo tentu sudah mereka ketahui lebih dulu, dan pokok persoalan yang hendak mereka rundingkan dengan berkumpulnya mereka ini justru adalah tentang sakitnya Nenek dari Tian San itu, namun demi mendengar lo Lotoa menyebut lagi berita itu tanpa kuasa mereka bersorak gembira pula. Toan Ki geleng-geleng kepala menyaksikan kelakuan kawanan petualang itu, katanya, orang lagi sakit, tapi kalian gembira sungguh tidak punya perasaan tapi semua orang sedang bersorak-sorai, sudah tentu tiada seorang pun yang memperhatikan ucapannya itu. Maka Oh Lotoa melanjutkan. Dengan sendirinya girang para kawan tak terkatakan demi mendapat berita baik itu, tapi kami khawatir pula kalau-kalau hal itu cuma tipu musliat si Nenek Bangsat yang sengaja hendak menguji kesetiaan kami saja. Maka sesudah kami berunding lagi, selang dua hari kemudian segera kami beramai-ramai menyelidiki pula ke atas gunung. Sekali ini aku mendengar dengan telingaku sendiri bahwa si Nenek Bangsat memang benar-benar jatuh sakit. Cuma saja di mana tempat penyimpanan Sing Sihau itu tetap tidak dapat kami temukan. Hai, Oh Lotoa, benda apakah sebenarnya Sing Sihau yang kau katakan itu tiba-tiba pet potong menyela? Hal ini terlalu panjang untuk diceritakan, sahut Oh Lotoa dengan menghela nafas. Pendek kata, dengan memegang Sing Sihau itu, maka Nenek Bangsat itu dapat membinasakan kami setiap saat. Wah, apakah semacam jimat yang mahal iai petong menegas? Ya, boleh juga dikatakan demikian, sahut Oh Lotoa dengan tersenyum getir. Rupanya ia tidak suka banyak menyinggung tentang Sing Sihau, maka ia berpaling dan berkata kepada orang banyak. Dan urusan kita sekarang ialah sakitnya Nenek Bangsat itu memang sudah terang dan pasti, kalau kita ingin melepaskan diri dari belenggu siksaan, maka kini sudah tiba waktunya, kita harus berani bertindak sebisanya. Cuma saja saat ini apa Nenek Bangsat itu sudah kembali ke Leng Ciu Kiong atau belum, hal ini kita tidak tahu. Dan bagaimana tindakan kita selanjutnya diharap saudara-saudara ikut memberi usul. Lebih-lebih Puyung Kongcu, Tuan Kongcu dan Putpeng Tojin bertiga, mohon sudi memberi nasihat yang berharga. Membikin kelaka orang lain selagi di dalam keadaan susah, hal ini tidak boleh diperbuat oleh seorang laki-laki sejati. Kata Tuan Ki, jangankan aku tidak mempunyai saran-saran yang baik andaikan ada juga aku tidak suri mengemukakan, seketik air muka Ohlo Toa berubah hebat, tapi sebelum ia buka suara, Putpeng Tojin telah mengedipi dia, kata imam itu dengan tertawa, Tuan Heng memang sudah menyatakan takkan membantu pihak manapun dan cuma akan menonton saja, maka kalau dia tak mau memberi saran yang berharga juga kita tak dapat memaksanya untuk menyerang Biao Biao Hong, sekarang paling perlu hendaklah Ohlo Toa menerangkan dulu bagaimana kekuatan Leng Chiu Kiong yang sebenarnya. Ketika Ang Tongcu dan Oh Heng bersembilan menyelidiki ke sana lagi, sebenarnya selain si nenek bangsat masih ada tokoh-tokoh siapa lagi dan bagaimana pertahanan yang teratur di istana itu? Biarpun Oh Heng tak dapat mengetahui seluruhnya, paling sedikit tentu dapat memberi gambaran setadarnya untuk kita rundingkan bersama. Sungguh memalukan kalau ku ceritakan, Tutur Ohlo Toa. Ketika kami menyelidiki lagi ke Leng Chiu Kiong sebenarnya kami sangat ketakutan, sedapatnya kami main sembunyi-sembunyi dan khawatir dipergoki. Namun begitu akhirnya di taman bunga belakang istana itu, toh aku kepergok juga oleh seorang anak darah, melihat dandanan anak perempuan itu tampaknya adalah kaum hamba karena tidak sempat menyingkir sehingga jejakku dapat dilihatnya. Syukur pada saat itu pikiranku dapat bekerja cepat, kuatir rahasia perbuatanku bocor, terus saja aku melompat maju, dengan Kim Najil Hoat segera aku bermaksud menangkap dayang cilik itu, seranganku itu kulontarkan dengan mati-matian, maklum setiap orang di Leng Chiu Kiong itu tidak boleh dipandang enteng, biarpun seorang anak kecil juga bukan mustahil memiliki ilmu sakti yang susah dijajaki. Maka sekali aku menerjang maju, aku insyaf perbuatanku itu lebih banyak mendatangkan celaka daripada selamat bagiku, bicara sampai di sini suara Oho Toa kedengaran agak gemetar, agaknya masih mengerikan bila dia mengenang saat-saat yang sangat bahaya ketika itu. Begitu pula semua orang juga mendengarkan urayan Oho Toa dengan cermat dan sunyi. Bila teringat kepada Tian San Tong Lo, sebenarnya semua orang sangat ketakutan. Tapi Oho Toa ternyata berani menggerayangi Biao-Biao Hong, walaupun hal itu dilakukan karena terpaksa, namun betapapun harus diakui sebagai seorang pemberani dan nekat. Maka terdengar Oho Toa melanjutkan, sekali aku menubruk maju, segera kugunakan ilmu H.O. Ujiao Kang, cengkeraman sepenuh tenaga. Tak kala itu terkilas juga suatu keputusan dalam benaku, bila sekali tubruk aku tak mampu menawan anak darah itu sehingga dia sempat berteriak minta tolong. Maka segera aku akan terjun ke bawah puncak gunung yang curam itu. Lebih baik aku bunuh diri saja daripada mati konyol disiksa oleh nenek bangsat itu. Siapa duga, siapa duga ketika tanganku tepat mencengkeram punda anak darah itu, ternyata sedikitpun ia tak melawan, bahkan ia kelihatan ketakutan dan segera roboh dengan lemas, ternyata sama sekali ia tak paham ilmu silat, saking girangnya saat itu aku sendiri sampai terkesima, kakiku terasa lemas, ya, bicara terus terang, waktu itu aku pun hampir, hampir roboh dengan lemas, maka tertawalah semua orang sehingga melonggarkan semua urat-urat yang tegang. Oh Lotua menyindir dirinya sendiri juga hampir roboh ketakutan, tapi semua cukup tahu sebenarnya Oh Lotua sangat tangkas dan pemberani, buktinya ia berani menangkap orang dari Biao-Biao Hong, hal ini sudah terang tidak sanggup dilakukan oleh orang lain. Oh Lotua memberi tanda sekali, seorang anak buahnya lantas maju dengan mengangkat sebuah karung warna hitam dan ditaruh di depan Oh Lotua sesudah Oh Lotua membuka tali pengikat karung, orang itu dan dibelajepi ke bawah, tiba-tiba dari dalam karung menongol keluar kepala satu orang. Semua orang sampai berseru kaget, waktu diperhatikan perawatan orang di dalam karung tampak pendek kecil, terang seorang anak perempuan. Nah, inilah dia anak darah yang kutawan dari Biao-Biao Hong itu, dengan berseri-seri Oh Lotua memperlihatkan hasil operasinya. Serentak semua orang bersorak memuji akan ketangkasan Oh Lotua, tentang keberaniannya dan menganggap dia sebagai pahlawan nomor satu di antara para tongcu dan tocu. Di tengah sorak gembira orang banyak, anak perempuan itu tampak mewek-mwek dan akhirnya menangis dengan sedih. Sesudah kami dapat menawan anak darah ini, demikian Oh Lotua menyambung, karena khawatir terjadi apa-apa yang tidak menguntungkan, maka cepat kami turun gunung. Ketika kami periksa anak darah itu, sungguh sayang, ternyata bocah ini seorang gagu. Semula kami kira dia sengaja pura-pura tuli dan berlagak bisu, maka berulang-ulang kami mencari akal untuk mencobanya. Terkadang kami sengaja membentak mendadak di belakangnya, ingin kami lihat apakah dia kaget atau tidak. Tapi meski sudah dicoba beberapa kali, ternyata dia memang benar gagu. Untuk sejenak pandangan semua orang dialihkan pada kepala anak perempuan di luar karung itu, kedengaran suara tangisan bocah itu agak serat. Tampaknya memang benar seorang bisu tiba-tiba seruang di antara para tongcu itu bertanya, Oh Lotua, apa dia tidak dapat menulis ya? Tidak dapat, sahutoh Lotoa. Kami sudah memaksanya dengan macam-macam jalan, kami sudah merangket dia, sudah merendam dia dalam air, menyelomot dia dengan api, membiarkan dia kelaparan dan siksaan lain, tapi tetap tak berhasil. Tampaknya bukan karena dia kepala batu tapi memang benar-benar tidak dapat, huh, menyiksa seorang nona cilik dengan ker-ker demikian rendah dan keji, sungguh tidak tahu malu jengek toan ki tiba-tiba saking tak tahan atas perbuatan kejam yang diceritakan Oh Lotua itu. Tapi Oh Lotua menjawab, siksaan yang kami rasakan dari nenek bangsat itu berpuluh kali lebih kejam daripada yang kami perbuat itu, balas-membalas, kenapa kami mesti merasa malu jika hendak membalas dendam, seharusnya kalian tujukan kepada Tian San Teng Lo itu, apa gunanya kalian bertindak terhadap-terhadap seorang pelayan cilik yang tak berdosa ujar toan ki. Sudah tentu ada gunanya, sahutoh Lotoa. Lalu ia keraskan suaranya dan berpaling kepada orang banyak. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita sudah bertekad akan memberontak kepada Biao-Biao Hang dengan bersatu padu, selanjutnya kita harus senasib sepenanggungan, ada rejeki dirasakan bersama, ada kesusahan kita pikul beramai kita akan bersumpah setia dengan darah bagi perjuangan kita ini. Adakah di antara saudara-saudara yang merasa tidak setuju berulang Oh Lotoa bertanya, sampai pertanyaan ketiga kalinya, mendadak seorang laki-laki tinggi besar berputar tubuh terus melarikan diri ke arah barat tanpa permisi. Hai, Kiam Hai P.O. Chu, hendak kemana seru Oh Lotoa. Namun laki-laki itu tidak menjawab, bahkan tancap gas lebih kencang sehingga dalam sekejap saja sudah menghilang di balik lereng gunung sana. Pengecut itu melarikan diri di garis depan lekas dicegat, teriak orang banyak sering tak ada belasan orang lantas mengejar, namun jaraknya sudah agak jauh, sukar untuk dipastikan apakah mereka dapat menyusul Kiam Hai P.O. Chu atau tidak. Tapi sejenak kemudian, sekonyong-konyong terdengar suara jeritan ngeri yang panjang dari balik lereng sana semua terkejut dan saling sandang dengan bingung. Belasan orang yang sedang mengejar tadi juga serentak berhenti di tengah jalan. Pada saat lain tiba-tiba terdengar angin berkesiur, sebuah benda bundar tampak melayang tiba dari jauh sana dan jatuh di tengah orang banyaki. Cepatoh Lotoa melompat maju untuk menyambar benda bundar itu, di bawah cahaya obor tertampak benda itu berdarah, kiranya sebuah kepala manusia. Ketika diperhatikan, tampak muka kepala manusia itu sangat beringas, mat mendelik dan jenggot menjingkrak, ternyata buah kepala Kiam Hai P.O. Chu yang baru saja melarikan diri untuk sejenak Oh Lotoa tertegun, ia tidak tahu mengapa Kiam Hai P.O. Chu, pemilik Pulau Ikan Pedang, itu dapat melayang jiwanya sedemikian cepat. Lamat-lamat dalam hati kecilnya timbul perasaan yang seram jangan-jangan Tian San Teang Lo telah datang. Terdengar Put Peng Tojin sedang bergelak tertawa dan berkata, Kiam Sin, benar-benar tidak bernama kosong. Kiam Sin Lo Heng, penjagaanmu benar-benar sangat ketat lalu dari balik gunung sana berkumandang suara sahutan orang. Melarikan diri di garis depan, pengecut seperti ini boleh dibunuh oleh siapapun juga, untuk ini harap para Tong Chu dan To Chu sudi memaafkan, sesudah tenang kembali, bukannya marah pada Kiam Sin yang telah membunuh kawan mereka, bahkan para Tong Chu dan To Chu itu menyatakan rasa syukur mereka, untung Kiam Sin membantu kami membasmi pengkhianat ini, sehingga tidak merusak pergerakan kami, diam-diam Bu Yung Lo Teing Pek, Juan dan lain-lain merasa orang yang bergelar Kiam Sin, Dewa Pedang, itu agak terlalu sombong. Biarpun ilmu pedangnya tinggi juga tak boleh mengaku sebagai Dewa. Mereka merasa tidak pernah mendengar tokoh Kang Ngau yang bergelar demikian itu, entah bagaimana ilmu pedangnya yang sejati. Diam-diam Oh Lo To'a mencertai dirinya sendiri yang menyangsikan kedatangan Tian San Teng. Lo tadi segera ia berseru, Saudara-saudara sekalian, marilah kita masing-masing membacok sekali badan anak darah itu. Meski gagu, tapi dia orang Biao-Biao Hong, marilah kita minum darahnya sebagai tanda tekat kita akan melawan Biao-Biao Hong sesudah sumpah setia ini, jangan lagi di antara kita saudara-saudara yang merasa takut-takut lagi, kita harus maju terus pantang mundur sehabis bicara, segera ia mendahului meloloskan golok, sinar hijau berkelebat, seketika semua orang mengendus bawa mis dari senjatanya yang berbisa itu. Ya, benar, serem tak sahut orang banyak. Marilah kita bersumpah setia dengan minum darah korban kita dan untuk selanjutnya kita harus maju terus tanpa gentar. Diam-diam Bu Yung Ho berkerut kening, ia tahu politik Oh Lotoa itu ingin kawan-kawannya terikat oleh sumpah setia dan tak berani berhianat pula. Meski tindakan mereka dengan membunuh anak perempuan kecil itu agak terlalu kejam, tapi Bu Yung Ho sudah berpengalaman luas kejadian yang lebih kejam pun sering dilihatnya, maka sekarang ia pun tidak terlalu menaruh perhatian. Berbeda dengan To An Ki, segera pemuda ini berteriak-teriak. He he, ini tidak boleh terjadi, tidak boleh terjadi mana boleh membunuh seorang anak perempuan tak berdosa? He, Bu Yung Heng, engkau harus mencegah perbuatan kejam mereka ini, tapi Bu Yung Ho mengjeleng kepala, sahutnya, To An Heng, keselamatan mereka sendiri juga bergantung dalam tindakan mereka ini, kita adalah orang luar, lebih baik tidak ikut campur, terdorong oleh jiwa kesatrianya segera To An Ki berseru pula, seorang laki-laki sejati mana boleh berpeluk tangan saja bila Mi lihat ada ketidakadilan. Nona Ong, biarpun engkau nanti akan mencaci maki padaku juga akan kutolong anak itu. Cuma saja aku, aku sama sekali tidak paham ilmu silat, untuk menolong Nona Cilik itu memang agak sulit. Eh, ya, Ting Heng, Kong Ya Heng, Hong Heng, biarlah ku terjang masuk untuk menolong Nona itu, dan kalian nanti membantuku dari belakang ya, tapi Ting Pek Juan berempat biasanya melulu tunduk kepada perintah Bu Yung Ho saja, sekarang junjungan mereka tidak mau ikut campur dengan sendirinya, mereka pun tidak mau sembarangan bertindak, mereka hanya menjeleng kepala saja sebagai tanda penyesalan kepada To An Ki.